Pada bulan Ramadan, umat muslim yang berpuasa dianjurkan untuk menjalankan sahur. Sahur dapat memberikan kekuatan fisik sepanjang hari selama berpuasa 14 jam. Ya namun rasa kantuk yang melanda kerap membuat kebiasaan habis sahur ini langsung tidur. Dan hal tersebut harus diwaspadai karena dari sisi kesehatan ada dampak negatif pada tubuh yang langsung terlelap setelah mengkonsumsi makanan berat. Santap sahur dilakukan setiap dini hari. Dalam kondisi tengah terlelap, badan menyempatkan diri untuk bangun, mengkonsumsi makanan seimbang. Namun rasa kantuk saat sahur kerap melanda dan membuat orang memilih langsung tidur kembali setelah makan. Sering soalnya pola jam kerja saya kan agak beda. Saya kerjanya selalu pulangnya tengah malam si Stifan. Jadi ya otomatis tidur, terus nanti pagi sahur, terus ya mau gak mau tidur lagi karena saya harus kerja lagi sampai tengah malam. Menurut dokter spesialis penyakit dalam gastroenterologi Hasan Maulahela, ada efek negatif pada kesehatan orang yang terbiasa langsung tidur setelah santap sahur, terutama pada penderita reflux asam lambung. Jadi karena memang kan menderita reflux asam itu tidak boleh setelah makan porsi besar, dia langsung dengan posisi tiduran. Karena angka kejadian refluxnya lebih tinggi. Kondisi GERD kan gejala-gejala reflux asam itu seperti rasa panas di dada, kemudian nyeri di ulu hati, kemudian rasa asam di mulut. Itu yang tipikal gejala-gejala GERD ya. Bahaya tidur setelah makan sahur tidak dapat dipandang sebelah mata. Untuk menghindarinya, ada beberapa tips yang bisa diterapkan pada bulan puasa ini. Setelah makan sahur, kita tahu bahwa pencenaan berlangsung sekitar 2-3 jam sampai dia turun dari lambung. Nah pada waktu proses pencenaan itu memang sebaiknya kita tidak langsung tidur, sehingga dijaraki 2-3 jam. Dihindari makanan-makanan yang langsung porsi besar, makanan-makanan yang berlemak, high fat content, yang itu juga memencu reflux. Tetap mengisi ibadah bulan puasa dengan porsi dan komposisi makanan seimbang saat sahur dan berbuka. Serta tidak lupa memperhatikan kebiasaan pola tidur pada bulan Ramadan, agar tidak mengganggu kesehatan kita di kemudian hari. Indrayani Laksmi, Mindri Hawadis, Jakarta